Saifron! Aduh! Eh, kumatnya bau tuh! Hai, guys! Udah lama banget ga nge-vlog Hari ini aku mau bikin update-an seputar kehamilan aku Dan hari ini tuh aku mau ngapain naik CC, aku akan disi juga sama itu So, karena udah lama banget ga ngomongin soal kehamilan Jadi ini update-an aku Yang pertama, berat badanku, terakhir aku Q&A soal kehamilan itu Aku sekarang sudah naik sekitar 9 kg Jadi yang tadinya 51 kg Jadi 60 kg Dan kalo hormon hamil kan macem-macem Nah, aku sendiri tuh kena jerawat Hormonnya kejerawat, jadi banyak banget jerawat-jerawat, meluntusan segala macem Tapi ada juga temen-temenku yang lain yang Karena hormon hamil, jadi kayak tumbuh hitam-hitam disini Di bagian leher dan bagian-bagian tubuh lainnya Cuma, aku ga mengalami itu So far sih aku ga terlalu banyak perawatannya Karena kayak, yaudahlah mau hormon hamil mau gimana lagi ya Nah, sekarang ini aku udah di jalan Kebetulan soal masalah gigiku itu belum selesai Apalagi lagi hamil Itu katanya kalo misalnya ada gigi berlugang Itu harus bener-bener dijaga Karena bisa menuruhi kehamilan Jadi hari ini aku mau ke dokter gigi Mau tambah segala macem, mau update lagi Kira-kira ngecek gigiku Aku kira penapan lah ya Mudah-mudahan sehingga See you Sayang Aku baru aja selesai dari dokter gigi Dan tadi itu ternyata ga ada tindakan yang susah-susah Karena pas dicek ternyata ada beberapa gigiku yang berlubang Tapi masih aman Jadi belum terlalu arjen untuk dikasih tindakan Nah, mungkin karena kalo ditambal itu kan dia harus agak dalem ya Dibersihin ya Takutnya nanti ngilu dan itu harus banget ya Anastasi Nah, itu yang kayaknya kata dokter bilang Sebaiknya dikerjakan setelah aku melahirkan aja 3 bulan setelah aku melahirkan Karena rencananya kan aku akan menyusui Pasti kan nanti abis ditambal harus ada obat yang diminum mungkin Yang ga boleh juga buat ibu hamil dan ibu menyusui Jadi kira-kira gigiku akan ditambal sekitar 7 bulan lagi So far kata dokter aman sih untuk ga usah diapa-apain selama 7 bulan itu Yang penting tadi aku udah di sekalian dibersihin giginya Bener-bener bersih banget Kayak kalo ada karang gigi itu dibuang segala macem Karena aku juga baru tau ternyata karang gigi itu yang membuat gigi kita ngilu Kalo misalnya makan terlalu panas atau minum yang terlalu dingin Seru ga? Nah, rencananya aku mau Tadi aku sempet mampir ke bank sebentar Habis itu sekarang aku mau ke salah satu mall Mau ke Pacific List Aku mau cari suatu barang Habis itu aku langsung pulang ke rumah Dan nanti malem aku rencananya mau menerima awards Nah, awards apa sih kira-kira? Jadi ikutin terus ya Hai guys! Sekarang aku lagi di jalan Jadi aku akan bocorin Aku akan bocorin hari ini aku mau kemana sih Nah, aku udah... Aku udah makeup Udah dress up juga Sekarang aku mau ke JCC Mau menerima penghargaan Akhirnya Tapi sayangnya bukan penghargaan buat aku Buat Bang Dika Tapinya Nah, kenapa aku yang mewakili untuk menerima penghargaan Karena hari ini kebetulan Bang Dika lagi ada kerjaan Lagi ada syuting Jadi Mau gak mau Tugas negara ini Dituntaskan Diselesaikan oleh istrinya Karena Kata Bang Dika Itulah gunanya istri Untuk saling bantu Membantu Walaupun ya Walaupun ini Acaranya Bang Dika Penghargaannya Bang Dika Aku kan maju nih ke panggung Nah, tetep aja aku yang deg-degan gitu loh Kayak takut salah-salah ngomong Karena selama ini aku gak pernah dapet penghargaan Sumpah serem banget Siap sih Oke, disebelah kananku udah ada Doni Ada Cici juga Nah, disana juga udah ada Bang Dika Eh, Bang Dika Manajernya Bang Dika Ada Kowira Dan acaranya sebenernya sekitar jam 7 Tapi aku janjian tuh sekitar jam 8 Masih setengah jam lagi Mudah-mudahan gak telat Doain nih aku sekarang lagi mikir nih Aku di depan kamu mau ngomong apa Doain ya Hai guys, udah sampe di hallnya Tadi Pas mau ke Masuk ke lobbynya gitu Kita sempet ditahan Karena Ada kejutan Jadi kita gak boleh masuk dulu Siapa tuh? Ada yang lupa pake parfum Tadi yang lupa pake parfum Aduh Yang mau speech Anissa Gue yang mules Gue juga kodeb Wow, bagus deh Berasa Vision show gak? Kayak ini ya Hollywood Nora Ada Kowira juga disini Jadi Jadi Tadi drama banget Mau pilih baju Karena aku udah menyiapkan Satu trace Andalan Kalau misalnya pas hamil Eh gak taunya Tetep aja gamut Jadi aku pake kain Dililit-lilit gitu Tapi emang ini untuk crop gitu sih Yaudahlah ya Bismillah Doakan Doakan Ini bener-bener deh Kayaknya aku dikerjain sama Mbak Mika Sampah penolosnya Banyak banget Terus gue harus speech sedikit Walaupun sedikit tetep aja Kalau salah-salah Gimana coba Kok lu nice Yes Tapi tadi Ketemu banyak temen-temen sih Dibetang sana Jadi Agak mengenal Audiensnya Maksudnya Jadi katanya Adele Percy Gideen Cukupi Mana kira-kira Kelainnya rame banget sih Bayangin dong Tenggung Cenggung Aipa Tenggung 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 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Oleh panduan suara Voice of Indonesia Tenggung 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 Terima kasih. 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 Ini penghargaannya. Aduh, sampai. Lai tangga dong. Terima kasih. 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 Adakah aku deg–degan. Padahal bukan acara aku juga. Terima kasih. gak apa-apa enak badannya guys thank you yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke temen-temen kalian bye